assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dapat kiriman ya router tenda ya n301 istilahnya orangnya ngirim dua cuma yang satu tidak saya nah ini itu rusaknya gara-gara update firmware terus jadi tidak bisa nyala hidup cuma tidak terdeteksi ya di tidak terdeteksi baik di komputer laptop ataupun di HP ini kalian lihat ya normal ya bekerja normal ini saya coba pakai HP oke untuk mendeteksi nah ini ada sama sekali kita coba deteksi tidak ada sama sekali ya padahal dia sudah nyala normal itu deh saya bongkar dulu ya kalau kasus seperti ini ya kalian reset pun percuma ya Jadi ini tidak akan saya reset pasti pemiliknya sudah melakukan itu solusinya adalah kita harus eh program ulang ya kalau kita flash nah oke bongkar dulu ya di nanti akan saya lepas ic-nya nah ini ya sinya tentunya nih versi 6 ya Jadi nanti kita saya flash ke versi 6 ya ada versi 5 ada versi 6 yang ini hasilnya biasanya yang ada tulisan winponnya nah ini nggak ada tulisan winpon nah mungkin nanti kalau ketika saya flash mungkin nggak ada nggak kedeteksi ya aneh ya saya kebanyakan pakai winpon ini ini tidak ya pas dulu ya pas dulu ya susah nih it's kebanyakan dulu nah oke sekarang saya ambil dulu ya perlengkapan flashnya tentunya laptop dulu oke ini ya sudah saya pasang nih eh kita cek dulu ya coba kita detek dulu nah ya kan nggak terdeteksi nah nggak ada tulisan winponnya nah oke ini akan saya read dulu pas saya lihat isinya ya ya nggak dilihat ya coba itu dulu nanti akan saya hapus ya ini saya percepatnya karena memakan durasi lama untuk membacanya itu itu makan durasi lama dan mengisi programnya itu memakan durasi juga lama bar biasanya kalau saya ngisi seperti ini itu saya hapus dulu ya isinya harus saya isi oke nah sudah langsung hapus eh selanjutnya nah ini akan saya program ulang ya nah ini tenda nah ada dua versi ya nanti saya lho saya taruh di deskripsi ya kalau kalian yang mencari perimpiannya yang mana ini sudah saya program jadi saya kasih dua versi ya versi yang ke-5 dan ke-6 tinggal kalian versi berapa nanti oke ini saya proses flash ya ya cepat aja ya nih ya proses basingnya ya lama ya sekitar 4 menitannya dimakan waktu ya 3-4 menitan nggak nggak salah ya saya matikan dulu rapikan dulu tempatnya ya dan nggak berantakan karena di luar ya oke selanjutnya ya selanjutnya ya lepas lagi pasang lagi ke portnya ya portnya di gampang-gampang susah ya kalau hero nya karena salah gagal update nah ya tentunya harus kita gagal flash surang cuma kita riset kalau tiba-tiba tidak terdeteksi ini kan memang tidak terdeteksi tidak terdeteksi ya karena gagal flash kalau tidak terdeteksi karena tiba-tiba tau-tau pertama dipakai normal tiba-tiba tiba-tiba tidak terdeteksi nah itu kemungkinan faktor lain bisa dari iliko-iliko nya ya ada juga ya tenda di video saya sebelumnya itu ada kalian lihat aja di video saya atau nanti saat tadi deskripsi juga ya Nah sekarang coba ya Nyalakan tunggu dulu dia nyala normal setelah itu kalian reset dulu jadi nggak bisa langsung pakai ya harus di reset dulu dia berfungsi normal nah udah ya reset tahan nggak lama ya kalau nggak salah sekitar 10 detik atau 5 detik-an ya tunggu sampai lednya ketika nyala semua nah udahnya seperti ini ya biarkan dia nyala kita dulu normal ya itu baru nanti kita deteksi di HP ya cek tunggu dulu nah keluar ya udah keluar di awal tadi enggak keluar enggak keluar kita konekkan nah sudah connect ya udah terhubung mantap ya sip ya Nah ini kita langsung diarahkan ke tendanya nah ini tinggal di setting aja ya biar pemiliknya sendiri yang eh nyeteng ya username password dan wifi nya namanya apa ya username ya biasanya admin ya Oke ya sudah jadi tampang ya eh ya kalau kalian nggak punya alat flashnya ya bisa juga ya kalian beli di online online alat flashnya atau beli IC yang sudah ada isinya itu kalau nggak salah ada yang jual juga ya kurang lebih hampir sama lah ya kalian beli alat flashnya juga lumayan mahal sekali pakai aja atau kalian beli isinya juga ada yang jual tinggal kalian pasang juga ya sama aja sih biayanya ya kurang lebih hampir sama jadi seperti ini ya kalau gagal flash gagal upgrade member ya harus di flash kalau karena tiba-tiba mati ya tentunya harus dioblodok biasanya masalahnya di ego nah itu di video saya juga ada tenda kalau nggak salah juga AC 6 atau 1200 ya kalau salah itu kalian cari aja oke ya blokodokannya gampang nah kalau masih terdeteksi ya dan kita akan diarahkan ke tendanya untuk setting ya oke sampai disini dulu oblogodokannya kalau ada pertanyaan kalian silahkan tulis di kolom komentar like videonya kalau kalian suka kalau tidak suka ya silahkan di dislike sampai ketemu di servisan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati